Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya, tahun ini, Dinas Kesehatan bersama dengan seluruh Puskesma sekota Tangerang serentak memberikan pelayanan screening HIV AIDS secara gratis. Screening ini menyasar pada populasi kunci, yaitu kelompok masyarakat yang rentan terhadap penularan HIV diantaranya ibu hamil, LSL, dan usia produktif. Hari ini kita memperingati hari AIDS sedunia termasuk dari kota Tangerang. Kami peringati di 30 di Puskesmas. Peringatan ini adalah bukan sekedar memperingati bahwa AIDS itu ada di dunia, juga ada di kota Tangerang. Tapi bagaimana kita mencapai sasaran akhir kita dengan getting to zero. Getting to zero yang pertama, kami mengadakan screening di populasi kunci. Populasi kunci itu terutama salah satunya adalah di ibu hamil, dan di LSL, dan usia produktif. Seperti yang kita lihat hari ini, dengan harapan kita menemukan sedini mungkin kasus yang positif, kemudian kita bisa mengedukasinya, memberikan PDP, memberikan pelayanan dalam pengobatan, sehingga teman-teman odakita bisa makan obat setaat dan teratur. Yang penting minum obat setaat dan teratur, sehingga virus-virus AIDS itu bisa terkontrol. Kita bisa lihat dari viral load-nya. Pada saat viral load-nya terkontrol, maka teman-teman odakita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Dan harapan kami adalah bahwa teman-teman odakita bisa lebih sejahtera, sehingga menurunkan angka kematian dan angka kesakitan karena virus AIDS. Kalau harapan saya sih untuk kota tambang, janganlah ada stigma ya untuk odakita sendiri, karena stigma itu bagi kita-kita orang cukup. Misalkan tadi bikin kita sedih, bikin kita drop, kita hanya butuh dukungan. Hanya butuh dukungan dari keluarga, dari masyarakat sekitar, hanya itu yang kita butuhkan. Selain itu, kita tidak akan bisa hidup, bisa berpaya, bisa bekerja, tanpa ada dukungan dari masyarakat atau keluarga. Dengan adanya tes ini, kita bisa tahu gitu apa nih, pencobaan penyakit HIV itu juga banyak. Biar tidak ada penyakit-penyakit lain gitu, yang berbahaya untuk kita gitu. Selamat hari AIDS sedunia, 1 Desember 2020. Selamat hari AIDS sedunia, saya yang berani, saya yang sehat.